Teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir. Kami memulai perjalanan dengan niat baik, dengan semangat yang tinggi, dan dengan komitmen ke negaraan yang kuat. Kita ingin berdemokrasi dengan matang, berdemokrasi dengan terhormat. Itulah niat yang kita mulai ketika perjalanan ini dilakukan. Dan kemudian selama kampanye, kita kerjakan kampanye ini dengan sebaik-baiknya. Kita ingin kampanye yang mencerdaskan, kampanye yang mencerahkan, kampanye yang membawa kebaruan, kampanye yang membuat semua yang terlibat merasa ada sesuatu pembelajaran, sebuah peningkatan di dalam mutu kita berdemokrasi. Itulah sebabnya kita menjalani proses kampanye itu dengan sepenuh hati serius. Dan insya Allah cerita pengalaman bagi siapapun yang terlibat, itu adalah pengalaman yang mengesangkan, pengalaman yang membanggakan. Itu juga sebabnya ketika kemudian Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya, kita menghormati dan kita menuntaskan dengan mengakhiri tugas dalam proses ini yang dipimpin oleh Pak Kapten dalam sebuah timnas kampanye kemarin, timnas amin. Nah, siang hari ini menjadi fase penutupan untuk kerja kampanye, kerja tim sukses yang sudah berlangsung sejak bulan November. Bila dimulai dengan mendeklarasikan kepada publik, maka diakhiri juga dengan menyampaikan kepada publik. Jadi pada waktu pembentukan timnas kan kumpul kita, kita umumkan dan hari ini juga kita kumpul, kita umumkan kepada publik bahwa timnas amin telah bekerja dengan sehormat-hormatnya, telah bekerja dengan sekeras-kerasnya, telah bekerja dengan semulia-mulianya, karena itu semua yang terlibat merasa bersyukur dan bangga. Dan kami akhiri tugas itu dengan rasa syukur, itulah sebabnya hari ini kita kumpul. Adapun kita sebagai warga negara akan terus berjuang di medannya masing-masing, di jalurnya masing-masing. Tapi kita ingin timnasnya selesai dengan baik. Itulah yang kita akhiri pada siang hari ini, bukan mengakhiri perjuangan, tapi mengakhiri sebuah fase perjuangan ketika sama-sama kampanye untuk Pilpres. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan halal-halal dan penutupan kerja timnas amin. Ini artinya sebagai sistem sudah kita akhiri, tetapi kami tadi merasakan spirit, semangat, kebersamaan untuk perjuangan perubahan tidak boleh berhenti. Di berbagai level dan ruang juang masing-masing. Saya tadi bercerita bahwa, contohnya kemarin saya naik kereta, kemudian ada ibu-ibu pakai kursi roda, tidak bisa naik kereta karena tidak ada jembatan menuju kereta. Penumpang marah-marah, dia bilang ini gara-gara amin, tidak menang ya begini ini. Artinya apa? Spirit perubahan itu merata. Sehingga harus terus kita lakukan perubahan, akses divabilitas, pembukaan akses-akses kemudahan publik, kebebasan berpikir, berpendapat, berorganisasi. Itulah perubahan-perubahan yang harus diwujud. Dan spirit itu terus menyala-nyala di batin kita semua. Itu artinya meskipun hari ini kita tutup sebuah kelembagaan, tapi kita disatukan oleh cita-cita yang berlanjut. Karena itu terima kasih kepada semuanya yang telah bersama-sama mensukseskan amin. 40 juta pemilih yang tentu itu amanah yang harus terus dijaga perjuangannya. Yang saya hormati tadi apa yang sudah disampaikan Pak Anies dan Pak Muhaimin, saya pertama berterima kasih dan bangga menjadi bagian dari perubahan ini yang sudah ditunjuk sebagai Kapten Timnas. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, memanage demikian besar orang dengan berbagai karakter, dari partai, dari akademisi, intelektual, ada dari santri, ada dari TNI, Polri. Ini memberikan wawasan tersendiri buat saya, sehingga saya merasa bangga menjadi bagian ini. Saya sekali lagi mohon maaf, apabila dalam melaksanakan tugas mulia ini ada kekurangan dan kelupaan. Mudah-mudahan perjuangan ini walaupun Timnas sudah selesai, tadi apa yang dikatakan Pak Anies dan Pak Muhaimin, tetapi semangat berjuang kita tetap lanjutkan. Mudah-mudahan di medan yang lain kita bisa bertemu lagi untuk berjuang untuk meyakini kebenaran yang kita yakini. Terima kasih. Oke, siap. Belum ada rencana untuk membuat ormas apalagi partai politik. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini dan akan terus bersama-sama membawa ide. Tetapi formatnya dan lain-lain ini belum kita bahas dan belum ada sedikitpun ide gagasan mengenai ormas apalagi partai. Rasanya perjalanan kemarin dengan PKB, NASDEM, PKS itu sudah perjalanan yang baik, nyaman, kita jaga ini. Semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar. Kasih jeda sebentar. Jeda, menata dulu, nutup buku, jenang sum-sum, terus baru nanti kita... Nanti ini dah, biasanya Gus Simin itu... Gus Simin itu istiqorohnya mantap. Jadi kita nunggu istiqorohnya Gus Simin dulu. Kalau Gus Simin ada ini enggak Gus, tadi kan soal perjuangan dilanjutkan Pak Anies loh, digosok-gosok dikit enggak amat enggak. Rasa manas-manasi. Sekarang jeda dulu, abis itu baru nanti garap lagi. Saya sampaikan kepada Pak Kapten tadi, karena banyak sekali pengalaman dan kalau ditanya apakah ada yang menulis tim SES di Indonesia, belum ada. Ini menjadi pengalaman penting. Dan kemarin dalam kita kampanye ada program Selepet Imin, ada Desak Anies. Itu program yang sekarang di Youtube banyak sekali orang terus menonton. Walaupun kampanye selesai, tapi itu sebagai proses pembelajaran kebijakan. Jadi itu yang kami katakan tadi, kami ingin membuka ini dengan niat baik dan sudah dikerjakan, mengakhiri juga dengan cara yang terhormat. Jadi keluar di sini itu kepalanya tegak semua. Tidak ada yang harus menunduk, tidak ada yang merasa harus ada disembunyi-sembunyikan. Kemarin tadi gue sampaikan dalam sambutannya, ini semua adalah dikerjakan dengan cara yang terhormat. Itu sebabnya kami bangga, bersyukur. Dan kami-kami juga ini menjadi sudah seperti sebuah saudara saking dekatnya di dalam perjuangan bersama kemarin. Mau jalan sama-sama terus dan begini, di dalam proses komunikasi itu selalu ada ruang terbuka untuk komunikasi. Bahkan ketika kami berdua hadir pun ada yang mempertanyakan kenapa harus hadir. Tapi kenyataannya kami ingin bernegara dengan terhormat kok. Kita ingin menjalankan proses politik juga dengan terhormat. Cuma karena ada pengalaman yang cukup panjang di mana berbeda tak berdialog. Maka ketika ada dialog itu seakan-akan lalu terjadi persamaan. Para pendiri publik ini itu pikirannya beda-beda. Tapi dialognya jalan terus. Dan kita terbiasa dengan dialog itu. Nah kita harus mulai membiasakan bahwa duduk satu meja untuk berdialog walaupun berbeda itu normal. Jangan kalau duduk satu meja diartikan berarti akan sama semua. Karena pengalaman beberapa tahun ini minim dialog. Jadi kalau ada dialog berarti harus sama. Kalau enggak sama enggak diajak dialog. Ada yang ngajarin gitu? Kalau enggak sama enggak diajak dialog. Nah kita ingin jaga agar semuanya. Ini senyum-senyum. Dia tanyain nih siapa nanti. Pak, kalau saya disinggung mengenai akan bergabung dengan kualitas. Pak, kalau saya disinggung mengenai Pak, kalau mungkin mengenai kesurangan pemirutan. Nah apakah ada kemungkinan Pak Ani sempur bergabung atau tidak? Dengan? Kualitas. Memang saya partai. Kan timnya sudah selesai. Timnya sudah selesai. Timnya. Kemudian saya bukan pemimpinan partai. Jadi saya warga negara sekarang. Pemegang mandat konstitusi memiliki kewanaan untuk menentukan. Bukan orang lain. Karena konstitusinya menyatakan bahwa yang memperdapat amanat adalah Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo akan menentukan seperti apa. Dan kita hormati keputusannya. Oke cukup ya. Dan datang Pak Sekjen, datang Pak Yan Darmadi.